PT. Kereta Api Indonesia Persero, Daup 1 Jakarta, membatalkan 9.000 tiket pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2021-2022. Pembatalan tersebut sesuai ketentuan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yakni SE No. 112 yang berlaku 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Dari jumlah itu, pembatalan di stasiun Pasar Senen sekitar 5.000 tiket, di stasiun Gambir 2.000, dan sekitar 2.000 pemberangkatan dari stasiun Bekasi Karawang dan Cikampek. Dan secara total di masa Natal ini terdapat sekitar 9.000 tiket ataupun pengguna jasa yang tidak dapat melanjutkan perjalanan karena belum dapat memenuhi persyaratan. Namun dari jumlah tersebut, ada juga yang melakukan penukaran jadwal keberangkatan sambil membutuhkan waktu untuk memenuhi proses seperti vaksin ataupun juga pemeriksaan PCR. Dan kemudian untuk mereka yang tiketnya dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan, ini akan diganti penuh ya, artinya biaya tiket dikembalikan secara penuh. Terima kasih telah menonton!